Karena banyak sekali teman-teman yang request review website ini, maka saya akan review website ini. Yang pertama saya mulai dari skor review dari beberapa website scam. Yang pertama dari Trashpilot, itu reviewnya lumayan bagus, jadi bintang 4 dan hijau. Dan ini adalah total reviewnya, yang memberikan bintang 5 itu 65%, tapi overall masih cukup bagus karena disini bintangnya hijau. Dan ketika kita scroll ke bawah, ini adalah beberapa komentar positif, seperti I got next payment. Saya telah mendapatkan pembayaran pertama, dan saya telah menunggu pembayaran selanjutnya dari website ini. Setelah itu, disini ada beberapa bukti pembayaran yang telah ditransaksikan oleh website ini kepada para penggunanya. Seperti yang kalian lihat, disini ada username, ini adalah para pengguna dari website ini yang telah melakukan transaksi. Dan yang di bagian kiri, ini adalah tanggal di mana kapan mereka melakukan transaksi. Di bagian kanan username, disini ada metode pembayaran yang digunakan, dan ini adalah jumlah yang mereka transaksikan. Untuk disini jumlahnya seperti 48 dolar, 1 dolar, 2 dolar, 47 dolar. Kalau kita lihat disini, itu ada yang melakukan transaksi 1 dolar, berarti biasanya website-website seperti ini itu minimal transaksinya nggak terlalu tinggi, melainkan ya paling sekitar 0,5 dolar. Oleh karena itu, ikuti review ini mulai dari awal hingga akhir, karena saya akan membahas lengkap tentang website ini, dan juga bagaimana cara daftar di website ini. Yang pasti, daftar di website ini gratis, jadi kalian bisa langsung coba menggunakan device kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali di Youtube channel Kerah Kuning, channelnya para pencari cuan. Pada video kali ini, karena ada banyak sekali teman-teman yang request untuk mereview salah satu website penghasil uang, maka beberapa hari kemarin saya lihat dan saya pelajari, dan pada video kali ini saya akan berikan hasil reviewnya kepada teman-teman semuanya. Kalian bisa langsung menggunakan Google kalian masing-masing, setelah itu kalian ketikan GPT Planet, tulisannya seperti ini. Setelah itu kalian enter. Di website paling atas, ini adalah website yang akan kita gunakan untuk menghasilkan uang dari internet, tulisannya GPT Planet. Setelah itu kalian bisa langsung klik, setelah itu seperti biasanya, kalian langsung akan diarahkan ke halaman beranda atau halaman landing page dari website GPT Planet. Ini adalah tampilan berandanya, jadi di sini ada beberapa informasi, ini ada informasi total pembayaran yang telah ditransaksikan oleh website ini itu $1.700.225. Sedangkan untuk total pengguna di website ini itu $907.517. Oke, dan ketika kita scroll di bawah, ini ada beberapa informasi seperti bagaimana cara kerjanya. Jadi cara kerjanya cukup kita daftar, setelah itu earn money atau mendapatkan uang dengan mengerjakan beberapa tugas, setelah itu kita bisa cash out. Oke, langsung saja kita coba di sini, di bagian atas ada tulisan login sama register, kalian bisa langsung klik register. Setelah itu saya diarahkan ke halaman pendaftaran atau halaman registrasi. Di sini ada beberapa kolom, yaitu full name, username, password, terbagi menjadi beberapa bagian, general information sama payment information. Oh, kalau website ini menarik nih, jadi payment informationnya itu langsung ditaruh di depan. Biasanya kan nggak, kita daftar dulu setelah sudah melakukan pendaftaran, baru nanti kita mengatur atau men-setting metode pembayaran yang kita inginkan. Tapi kalau website ini nggak, ini ditaruh di awal, jadi saat kita melakukan pendaftaran. Kita isi dulu full name-nya, setelah itu kita buat username, kerahkuning26. Di sini ada kolom tanggal lahir, kita isi tanggal lahirnya, setelah itu 1900. Setelah itu kita masukkan email kita masing-masing yang masih aktif, dan kita ulangi email yang sudah kita masukkan. Kita buat password-nya dulu, setelah itu kita ulangi password kita yang sudah kita buat, dan kita masukkan payment account atau metode pembayarannya. Nah, untuk metode pembayaran itu senyamanya kalian, kalian menggunakan payer, ya di sini diisikan payer, bitcoin, netler, skrill. Kalau bitcoin ini biasanya untuk kripto, tapi karena saya menggunakan payer, jadi di sini saya tuliskan saja alamat pembayaransaya.creator.gmail.com Setelah itu kita klik image verification-nya, dan kita centang I have right agree, dan kita klik register. Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman seperti ini, jadi ini ada informasi welcome to gptplanet.com. We would like to welcome you as a new member. Oke, dan kita langsung masuk. Nah, di sini tidak ada informasi bahwa mereka mengirimkan link verifikasi atau bagaimana, tapi kita cek dulu di email apakah mereka mengirimkan link verifikasi. Setelah saya cek, di sini tidak ada email dari pihak gptplanet, jadi langsung kita login saja. Nah, saya sudah kembali ke halaman yang tadi, kita klik login di bagian kanan atas di sini. Setelah itu saya masuk ke halaman login seperti ini, dan di sini ada satu kolom lagi, only when you did set. Jadi di sini kita disuruh memasukkan extra password, tapi karena saya tidak membuat extra password, jadi saya tidak perlu memasukkan di kolom ini. Setelah itu saya ketikkan captcha-nya, fecbh, setelah itu klik login, dan saya diarahkan ke halaman yang mana saya harus membuat personal question atau pertanyaan pribadi. Di sini pertanyaan pribadi yang paling saya sukai, do you have a pet? Langsung saja dijawab yes I have, dan klik send. Kalau seandainya kalian bingung bahasa Inggris, kalian bisa tiru yang seperti saya seperti ini. Kalian klik send. Nah, setelah itu saya diarahkan ke halaman beranda gptplanet. Di sini sudah ada notifikasi Black Friday 2022. Hello, Black Friday is here. Tapi ngomongin Black Friday, emang biasanya di akhir tahun itu United States atau beberapa negara western, beberapa negara barat itu merayakan namanya Black Friday, teman-teman. Black Friday itu biasanya saat ada satu hari khusus nih, di bulan Desember, yang mana diskonnya itu hancur-hancuran. Bisa sampai satu barang itu diskonnya 90% sampai 95%. Kalau seandainya kalian mau menikmati momen Black Friday, kalian bisa cek eBay atau Amazon. Biasanya Amazon sama eBay itu mereka juga merayakan Black Friday, dan itu bisa diakses dari seluruh dunia. Tapi biasanya tidak semua barang bisa dibeli melalui Amazon sama eBay, karena biasanya ada tuntutan pajak. Oleh karena itu biasanya yang hobi belanja nih, nah Black Friday adalah momen yang tepat. Karena Black Friday adalah momen sebelum Christmas biasanya, sebelum Natal, untuk belanja barang-barang pribadi, barang-barang yang diinginkan. Karena kalau Black Friday itu diskonnya besar-besaran. Oke, kembali lagi ke topik ya. Kita close aja ini. Nah, di sini ada beberapa informasi nih. Jadi, di bagian kiri ada account summary, statistic, advance, upgrade account, withdraw banners, dan lain sebagainya. Sedangkan di bagian tengah, ini ada informasi apa nih? Oh, informasi pendapatan. Jadi, hasil pekerjaan kita nantinya akan masuk ke pendapatan ini. Jadi, ini ada earning balance stats, advertising balance stats. Oh, jadi nanti di sini ada beberapa jenis pendapatan sepertinya. Yang ini kan earning balance, ini adalah pendapatan utama, ini advertising balance. Jadi, ini adalah pendapatan iklan. Jadi, biasanya mungkin berapa jumlah iklan yang telah kita kerjakan nanti masuk di statistik atau di kolom ini. Setelah itu, kita cek di sini. Nah, untuk mendapatkan uang atau mendapatkan dolar, jenis pekerjaannya seperti apa? Di sini, ketika kita lihat ada account, advertise, view ads, dan online mall. Jadi, cara kerjanya itu mirip-mirip seperti silver clicks lah ya, atau starlight clicks. Jadi, kita harus melihat iklan dan kita mendapatkan recehan-recehan dolar. Nah, di sini kita klik view ads yang ada di sini. Setelah itu, kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Jadi, ini ada beberapa advertisement atau iklan yang telah tersedia. Jadi, ada 1, 2, 3, ada 6, 9, 10, 11, ada 11 iklan. Per iklannya, kita itu mendapatkan sekitar 0,0011 dolar. Ya, karena pekerjaan kita hanya melihat iklan 2-3 detik yang kita dapatkan ya, recehan. Setelah itu, di sini ada 0,001. Oh, beda-beda. Jadi, ada 0,005. Setelah itu, 0,001. Nah, di sini ada banyak sekali iklan. Tapi, saya penasaran, apakah pekerjaan yang ditawarkan di sini hanya 1 jenis pekerjaan, yaitu melihat iklan saja? Nah, ketika kita lihat di sini, di earn more. Nah, ini ada berbagai jenis pekerjaan selain melihat iklan. Jadi, ada GPT Grids, ada Win Ads, ada Medium Pads, Skip Ads. Saya contohkan saja salah satu ya, yang GPT Grids. Jadi, di sini ada berbagai jenis box. Kalau saya perbesar dulu, ada banyak sekali kotak. Ketika kita klik salah satu kotak, kita akan mendapatkan recehan. Tapi, ada salah satu hadiah dari keseluruhan kotak ini yang harganya tidak hanya recehan. Seperti informasi yang didapatkan di sini. Klik to win up to 1000 dolar. Jadi, di sini, salah satu dari keseluruhan kotak ini ada yang mempunyai nilai 1000 dolar. Tapi, ya, kita harus klik satu-satu. Sedangkan, di sini ada banyak sekali kotak ini. Mungkin kalau dihitung, ini ada sekitar 60-70-an kali ya. Di sini tidak ada informasi berapa jumlah kotak yang ada di sini. Oke, itu untuk GPT Grids. Sedangkan, untuk yang lain, di sini ada Medium Path. Saya contohkan yang Medium Path. Nah, ini di halaman Medium Path. Oh, untuk Medium Path, di sini kita harus mengikuti survei dan melengkapi survei. Nantinya, hadiah yang ditawarkan itu macam-macam. Ada 0,26 dolar. Ada 0,24375 dolar. Ada 0,19 dolar. Masih tergolong recehan sih. Nah, di sini juga ada 0,2 dolar. Dan masih ada banyak lagi ketika kita scroll ke bawah di sini. Setelah itu, pekerjaan yang lainnya di Earn More itu ada GPX Research. Biasanya ini kayaknya survei juga. Kita klik aja. Nah, ini kita sudah masuk ke GPX Research. Ketika kita scroll ke bawah, Yap, seperti yang saya duga, ini juga tentang survei. Tapi di sini nilai surveinya cukup besar sih. Misal di sini ada yang satu survei itu 1,08 dolar. Dengan durasi waktu mengerjakannya itu 5 menit. Sedangkan kalau kita scroll ke bawah, ini 0,43 dolar. 0,30 dolar. Jadi, buat kalian semua yang mau mengerjakan survei, terserah kalian mau mengerjakan yang di GPX Research ataupun di Medium Path yang tadi. Terus, setelah itu, flip coin. Ketika kita klik flip coin, di sini tidak muncul apa-apa. Tidak ada tanda-tanda kehidupan ataupun pekerjaan yang bisa menghasilkan dolar. Terus, setelah itu, kita klik yang lain. Ada skipy ads. Untuk skipy ads, di sini you have invalid a number. Tadi masih loading ternyata. Oke, untuk skipy ads, di sini juga tentang survei. Jadi, kita harus menyelesaikan survei. Misal di sini, complete survei 1x daily. Itu kita dapat 0,1 cent. Berarti 0,1 dolar. Sedangkan di sini complete 5x survei, kita dapat 0,15 dolar. Kalau untuk dollarnya, di sini lumayan besar ya. Jadi, sekitar 5 cent, 35 cent, 26 cent. Tapi, tidak ada yang 1 dolar, kalau saya lihat dari atas sampai bawah. Oh, ini adalah jenis-jenis survei yang ada di website ini. Jadi, kita bisa mengerjakan survei, ataupun yang paling recehan, kita juga bisa klik iklan. Terus, kita harus menunggu sekitar 2-3 detik, baru kita mendapatkan 0,0005 dolar. Wah, itu kecil sekali sih. Kita kembali lagi ke berandanya. Nah, saya sudah masuk ke halaman dashboardnya. Jadi, di halaman dashboard, di sini ada beberapa informasi untuk melakukan penarikan. Yaitu, di sini ada tulisan withdraw. Ketika kita klik withdraw di sini, karena saya di sini belum mendapatkan dolar apapun, maka di sini saya belum bisa melakukan penarikan. Atau, you do not have enough fun in your account to complete this operation. Your minimum cashout is 1 dolar. Ini minimal penarikannya cukup rendah banget sih, cuma 1 dolar. Jadi, kita disuruh mengumpulkan 1 dolar, baru kita bisa melakukan penarikan dari metode pembayaran yang telah kita atur di awal tadi. Faham ya, sampai di sini? Oke, jadi kita masuk ke kesimpulannya. Menurut saya, website ini cukup menarik, karena di Trashpilot nilainya tidak terlalu buruk-buruk banget. Jadi, kemungkinan untuk skam itu rendah. Setelah itu, di sini pekerjaan-pekerjaannya juga cukup bervariatif dan banyak. Jadi, itu untuk beberapa kelebihannya. Kelemahannya, ada beberapa kelemahan. Yang pertama, kelemahannya yaitu tidak ada link verifikasi yang dikirimkan melalui email. Jadi, kita tidak tahu pendaftaran kita itu sudah diterima atau tidak. Karena yang tadi ketika kita melakukan pendaftaran, itu kita hanya diberi notifikasi bahwa selamat datang. Setelah itu, untuk pekerjaan-pekerjaannya, dolarnya tergolong kecil. Wajar sih menurut saya, karena memang pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan iklan, karena ini untuk pemula sekali, ya kita tidak bisa mengharapkan lebih. Kalau seandainya kita mau mengharapkan lebih dari 0,5 dolar, 0,08 dolar, dan masih banyak lagi, ya kita harus mempunyai kemampuan khusus. Terus setelah itu, kita baru masuk ke website-website spesial yang mana penghasilannya itu ribuan dolar. Kayak gitu. Setelah itu, metode pembayarannya juga cukup banyak, cukup variatif. Kita tidak hanya terpaku pada satu metode pembayaran, gitu ya. Faham ya buat teman-teman semuanya? Jadi itu hasil reviewnya. Kalau kalian mau coba, silakan. Kalau seandainya kalian mau coba website yang lain juga, silakan. Terserah, munggu, silakan. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah menonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.